Intro Sebuah sumber telegraf mengatakan bahwa pangeran Harry dan Meghan Markle menolak gelar untuk putra pertama mereka, RC Pangeran Harry dan Meghan Markle merasa khawatir sang putra bisa dirundung dengan gelar Earl of Dumbarton Karena terdapat kata dumb yang berarti bodoh dalam gelar tersebut Baik Meghan Markle maupun pangeran Harry merasa bahwa RC bisa saja dapat gelar dan kemungkinan juga hidup di Amerika Serikat sebagai dumb kemudian Kata dumb merupakan istilah gaul untuk bodoh yang lebih sering digunakan oleh orang Amerika Mereka tidak suka ide RC disebut Earl of Dumbarton Karena dimulai dengan kata dumb mereka khawatir bagaimana hal itu akan terlihat ujar sumber tersebut dikutip dari Mirror UK Kamis 24 Juni 2021 Orang dalam lainnya mengklaim bahwa tidak hanya Meghan Markle yang merasakan kemungkinan itu Tetapi pangeran Harry juga memiliki kerisahan yang sama Selain Meghan yang menunjukkan potensi berbahaya Panggilan dumb hal itu juga meresahkan Harry ucapnya Perselisihan Meghan Markle dan pangeran Harry dengan seluruh keluarga kerajaan Telah meningkat pesat sejak keduanya pindah ke Amerika Serikat Apalagi pangeran Harry dan Meghan Markle telah melakukan wawancara dan bersikap kritis terhadap kehidupan mereka selama di Inggris Pertanyaan terkait apakah RC akan disebut pangeran pun telah terungkap Sebab seperti yang dilaporkan pangeran Charles menentang hal itu Karena pangeran Harry dan Meghan Markle kini bukan lagi anggota senior kerajaan Inggris Hal tersebut juga berarti bahwa dia akan mengubah kebijakan konvensi George Ia ini cucu dari seorang raja disebut pangeran atau putri Pangeran Harry tampaknya bersikeras bahwa RC harus diangkat tanpa gelar Seperti sepupunya Peter dan Zara Phillips Sementara sebuah sumber telegram mengatakan pasangan itu tidak menginginkan gelar apapun untuk anak-anak mereka Air of Dumberton merupakan gelar yang dibuat untuk Lord George Douglas Di Paragas, Skotlandia pada bulan Maret tahun 1675 Berkat usahanya berperang dalam Perang Franco-Belanda Lord Dumberton juga diberikan kepada Lord Douglas dari Edric Dan setelah kematian putra tunggalnya yang belum menikah Gelar itu pun punah pada bulan Januari tahun 1749 Kedua gelar itu diciptakan kembali oleh Ratu Elizabeth Sebagai salah satu dari dua gelar tambahan untuk cucunya Pangeran Harry ketika dia menikah dengan Meghan Markle pada bulan Mei 2018 Baron Kinkel juga diciptakan untuk Pangeran Harry Dan sang putra adalah puaris tata tersebut Namun begitu putranya lahir pada Mei 2019 Pasangan Pangeran Harry dan Meghan Markle bersih keras Bahwa dia hanya akan dikenal sebagai RC Mountbatten Windsor Kebohongan Pangeran Harry dan Meghan Markle terkuat Jurubicara Sussex turun tangan Pangeran Harry dan Meghan Markle dikabalkan berbohong soal nama putri mereka Sebelumnya Pangeran Harry dan Meghan Markle menyematkan nama Lily Beth Diana Pada putri mereka telah izin Ratu Elizabeth II Namun dilaporkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle Telah berbohong soal izin penggunaan nama Lily Beth Diana Pasalnya Pangeran Harry dan Meghan Markle dilaporkan Telah mendaftarkan penggunaan nama Lily Beth Diana untuk putri mereka Bahkan dari jauh-jauh hari sebelumnya putrinya lahir Pangeran Harry dan Meghan Markle telah mendaftarkan nama Lily Beth Diana Pada otoritas daerah Karena hal inilah omongan Pangeran Harry menandakan kebohongan belaka Menurut laporan Peksik Pangeran Harry sudah mendaftarkan Lily Beth Diana sebagai domain di tanggal 31 Mei 2021 Padahal Lily Beth Diana lahir pada tanggal 4 Juni 2021 Dan diumumkan pada publik pada 6 Juni 2021 Juru bicara Sussex langsung turun tangan menanggapi isu kebohongan tersebut Sudah biasa di kalangan publik figur beberapa nama domain yang dianggap berbahaya akan dibeli oleh tim mereka Untuk memastikan nama tersebut tidak akan disalahgunakan setelah resmi diumumkan ke publik Jelas juru bicara Pangeran Harry dan Meghan Markle Dengan adanya bukti pembelian nama domain Lily Beth Diana Omongan Pangeran Harry soal telah meminta izin sang nenek Untuk menggunakan nama panggilan masa kecil Ratu Elizabeth II Dinilai masyarakat luas sebagai informasi kurang valid Penulis kerajaan Inggris Phil Dampere turut berkomentar soal dugaan kebohongan dibuat Pangeran Harry Fakta bahwa mereka sudah mendaftarkan nama itu sebelumnya Mengindikasikan bahwa mereka sudah membuat keputusan Dan hanya mengabari sang Ratu untuk mengatakan bahwa mereka sudah memutuskannya Jelas Phil Dampere kepada Daily Mile Terima kasih telah menonton!